Pertanyaan selanjutnya pendeta, ini semoga pendeta masih ingat, karena ini follow up question atau pertanyaan lanjutan. Di beberapa episode yang lalu atau beberapa pertanyaan yang lalu, kita pernah membahas pertanyaannya. Jadi ini setelah pertanyaan itu dijawab, dia menuliskan di bawah pertanyaan sudah dijawab itu pertanyaan lanjutannya. Yaitu pertanyaan pertama itu yang sudah dijawab yang lalu, bagaimana roh orang mati sesuai dengan ajaran Advent? Kita sudah jawab, nah sekarang dari jawaban yang kita sudah berikan di sana, dia memberikan pertanyaan lanjutan pendeta. Ini apakah artinya orang Advent tidak percaya ada kehidupan kekal di sorga setelah kematian? Karena setelah mati sudah selesai. Silahkan pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Jadi tajam itu tanya-jawab Alkitab malam. Jadi bukan tanya-jawab Advent malam. Walaupun bisa juga dibuat kepanjangan dari tajam tanya-jawab Advent malam. Karena yang kita sampaikan di dalam jawaban-jawaban Alkitab, saya mengundang pemirsa untuk membaca sendiri di dalam Alkitab ayat-ayat yang ditunjukkan, dan saya mau sebut itu adalah ajaran Alkitab. Dan Alkitab yang dipegang oleh orang-orang Kristen adalah Alkitab yang sama. Kita menggunakan Alkitab bahasa Indonesia, di negara-negara lain mereka menggunakan Alkitab dalam bahasa yang lain. Tetapi inilah Alkitab yang terdiri dari 66 buku atau kitab. Baik dalam perjanjian lama, ada 39 maupun 27 di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Jadi saya mau jawab ini, bukan mau mengatakan ini ajaran Advent. Tetapi mau mengatakan ini adalah ajaran Alkitab. Tentu kita sudah, seperti yang Jeffrey katakan tadi dalam episode sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana keadaan orang mati itu. Bahwa tidak ada roh yang hidup lalu tubuhnya mati. Kalau seorang meninggal dunia, maka secara total ia meninggal dunia. Ia telah mati. Secara utuh meninggal dunia. Apa yang dikatakan di dalam kejadian fasal yang kedua, ayat yang ketujuh. Kejadian dua, ayat yang ketujuh mengatakan, maka Allah membentuk manusia dari debu tanah dan ia menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Itulah Adam. Debu tanah, lalu kemudian nafas hidup. Nafas hidup ini bukan sekedar oksigen, bukan sekedar udara. Karena udara tidak bisa membuat, atau oksigen tidak bisa membuat, suatu sosok yang tidak mempunyai kehidupan, lalu disambungkan dengan oksigen, lalu kemudian sosok yang tidak punya kehidupan itu menjadi makhluk hidup. Tidak bisa. Jadi ini adalah prinsip kehidupan yang hanya Allah yang punya. Yang hanya Allah yang punya. Setelah Adam dan Hawa diciptakan dari debu tanah, waktu Kain lahir, Habel lahir, Seth lahir, mereka lahir dengan bukan Allah menempatkan tanah itu di dalam kandungan Hawa, tetapi itu melalui bersatunya Adam dan Hawa. Tetapi tetap, menurut penghutbah fasal yang ke-12, ayat yang ke-17, sorry, ayat yang ke-7, penghutbah 12, ayat yang ke-7, pada waktu seorang itu meninggal dunia atau mati, ayat yang ke-7, penghutbah 12 mengatakan, debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kembali kepada hakikatnya. Walaupun Habel atau Seth, anak dari Adam dan Hawa, Allah tidak lagi membentuk dari debu tanah, lalu mengembuskan napas hidup. Tetapi Allah sudah katakan kepada Adam dan Hawa, berkembang biatlah dan penuhilah bumi, dengan cara yang sudah Allah tetapkan, ada cara reproduksi, dan pada saat Habel itu meninggal dunia, ia dibunuh oleh kain, sekalipun ia bukan dibentuk dari tanah, tetapi ia lahir oleh karena bersatunya Adam dan Hawa. Tetapi ia kembali kepada tanah, itulah hakikatnya. Demikian juga dia punya prinsip kehidupan, atau kuasa hidup yang diberikan oleh Allah dalam hidupnya itu, itu adalah menjadi milik Allah. Itu bukan roh. Itu bukan roh yang dipahami seakan-akan itu adalah sosok yang tidak kelihatan, itulah arwah atau sosok yang tidak kelihatan, dan itu adalah sosok dari Habel, yang masih hidup sekalipun Habel itu telah meninggal dunia. secara fisik. Tidak. Itu adalah prinsip kehidupan yang adalah milik Allah. Itu yang terjadi pada waktu seseorang meninggal dunia. Itu adalah ajaran Alkitab. Dan kita sudah baca beberapa ayat yang memang menunjukkan tidak ada pikiran, tidak ada pertimbangan, tidak ada semua yang ada pada seorang yang hidup, pada suatu makhluk hidup. tidak ada lagi pada dirinya bila mana ia telah meninggal dunia. Nah, pertanyaan yang tadi dibacakan, kalau begitu, apakah dengan ajaran tersebut menyatakan bahwa tidak ada hidup kekal di sorga setelah kematian? Apakah setelah kematian itu maka sudah selesai? karena tidak tahu apa-apa sudah mati secara utuh, tidak tahu apa-apa apakah selesai di sana? Alkitab memberikan pelajaran bagi kita tentang hal itu. Bahwa syarat untuk hidup kekal itu atau cara untuk hidup kekal itu bukanlah dengan roh seseorang yang tidak bisa mati sekalipun ia sudah mati. Tidak. itu bukan rumus hidup kekal. Kita sudah pelajari bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang tidak ada habis-habisnya. Hidup yang selama-lamanya hidup kekal. Kapan hidup kekal itu terjadi? Dan kemanakah nasib manusia itu setelah ia meninggal dunia apakah dia betul-betul hilang lenyap tidak tahu apa-apa dan disitulah selesai perjalanannya. Perjalanannya tidak selesai di sana. Sekalipun ia telah meninggal dunia untuk sekian waktu lamanya tidak tahu apa-apa hilang lenyap semua fisiknya tidak ada lagi nafasnya tidak tidak ada lagi pikirannya tidak ada lagi kekuatannya tidak ada lagi pertimbangan tidak ada lagi emosinya tidak ada lagi kebenciannya tidak ada lagi kasihnya seperti yang sudah kita baca dalam ayat-ayat Alkitab. Lalu bagaimana selanjutnya? Kalau memang sepertinya semua tidak ada lagi dan selesai. Kita baca di dalam 1 Thessalonica fasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai ke-18 1 Thessalonica fasal yang ke-4 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18 tolong dibacakan baik terima kasih siap peneta saya akan bacakan bergantian dengan Melvin 1 Thessalonica 4 ayat yang ke-14 ke-13 ya peneta oh 13 13 mulai 13 sampai 18 kedatangan Tuhan selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal sebab pada waktu tanda diberi yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangka kalah Allah berbunyi maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini terima kasih banyak terima kasih sudah dibacakan ayat 13 mengatakan kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal karena ada orang yang tidak tahu apa yang terjadi telah terjadi perpisahan karena saudaranya anggota keluarganya meninggal dunia apa yang terjadi Alkitab mengatakan kita tidak bisa memberikan komentar dan berkata wah jangan pernah mengajarkan tentang apa yang terjadi dengan orang yang meninggal karena kita belum pernah merasakannya bagaimana kita bisa mengatakan apa yang terjadi ingat bahwa kita sedang belajar tentang Alkitab kalau kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan maka apa yang Alkitab katakan tentang apa yang terjadi pada seorang yang meninggal kita patut menerima dan mempercayainya karena itu adalah firman Tuhan dan firman Tuhan katakan inilah yang terjadi pada mereka yang akan yang meninggal dunia apa yang terjadi nah ayat 18 hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan perkataan ini perkataan perkataan inilah yang harus menjadi penghiburan jangan menggunakan perkataan perkataan lain ajaran-ajaran lain untuk menghibur contohnya dengan mengatakan bahwa janganlah menangis sebab sekarang ia telah ada di sorga apakah itu yang Alkitab ajarkan untuk menghibur mereka yang berduka janganlah menangis ia telah ada di pangkuan Bapak di sorga ia sudah di sana ia sedang tersenyum melihat kita mengapa kita menangis apakah itu yang Alkitab ajarkan untuk menghibur mereka yang berduka menurut ajaran Alkitab yang Alkitab ajarkan adalah ayat 14 mengatakan kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia kalau kita hanya baca sampai disitu seakan-akan Alkitab berkata begitu meninggal dunia langsung dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dengan dia begitu meninggal dunia tapi jangan berhenti baca disitu baca terus ayat selanjutnya karena kita mau bertanya kapan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah kapan itu ayat selanjutnya menjawab ayat yang ke-15 ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal sampai disitu pun orang berkata oh berarti betul yang telah meninggal itu lebih dahulu telah bertemu dengan Allah kita belakangan mereka sudah lebih dahulu mendahului kita bertemu dengan Allah masuk dalam sorga sudah hidup dia disana kekal bersama-sama dengan Allah apakah itu yang kita pajarkan apakah demikian kita menghiburkan seorang akan yang lain bila mana ada kedukaan baca ayat yang ke-16 karena ayat 16 mengatakan kapan mereka dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan ayat yang ke-16 sebab pada waktu tanda diberi yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangka kala Allah berbunyi maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit kapan itu terjadi pada waktu Tuhan Yesus turun dari sorga pada waktu sangka kala Allah berbunyi pada waktu kedatangan Tuhan Yesus nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali maka kebangkitan orang-orang yang mati dalam Kristus akan terjadi lalu selanjutnya apa yang terjadi ayat 17 sesudah itu sesudah itu sesudah apa sesudah orang-orang yang telah mati dalam Kristus itu bangkit sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat apakah belakangan kita diangkat apa yang Alkitab katakan akan diangkat bersama-sama dengan mereka itu penting diangkat ke sorga bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan diangkasa demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan itu yang terjadi pada seorang yang telah meninggal dunia yaitu ia menunggu sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ia akan dibangkitkan dan ada ayat yang berkata dalam 1 Korintus 15 kita akan diubahkan dalam keadaan tubuh yang tidak dapat mati lagi lalu kemudian kita akan diangkat bersama-sama dengan mereka bukan mereka diangkat duluan bukan mereka pergi duluan ke sorga kita akan diangkat bersama-sama dengan mereka menyongsong Tuhan di angkasan kalau kita mau menghibur seseorang yang berduka dengan kata-kata pengharapan yang Alkitab kata-kata pengharapan yang betul-betul Alkitab katakan itulah ajaran Alkitab bukan yang lain makanya ayat 18 mengatakan karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan perkataan ini itulah penghiburan yang sejati pengharapan kebangkitan dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali bersama-sama dengan mereka yang masih hidup pada waktu Yesus datang dan di dalam kerajaan sorga mereka akan hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya jadi kematian tidak mengatakan bahwa sudah di situ berhenti perjalanan cerita seseorang ia sedang berada di dalam keadaan yang tidak tahu apa-apa betul-betul secara utuh dan total telah mati tetapi ada pengharapan kebangkitan itu yang Alkitab katakan pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dan pengharapan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya terima kasih Sampai jumpa